Kita memastikan saja ini artinya secara produksi waktu kelangkaan itu terjadi berbulan-bulan Kalau sekarang kan sudah tidak tapi harganya melambung kan ya Nah tapi yang ingin tanyakan sekarang saya ingin flashback yang lalu Karena ini kan kita bicara di tengah Kejaksaan Agung sedang mengungkap kasus Saya ingin juga flashback dari sudut pandang kementerian perindustrian Ingin memastikan lagi saja Pak Febri bahwa memang dari pantauan kementerian perindustrian Saat kelangkaan itu terjadi beberapa bulan itu Tapi dari sisi produksi aman ya Pak ya Banyak begitu sebenarnya ya Aman Benarkah produsen 100% ikut aturan pemerintah untuk mencapai HET 14.000 rupiah waktu itu Apa jaminan kemenperin kepada rakyat bahwa di tingkat produsen 100% taat aturan Mengupayakan HET 14.000 Berapa harga jual produsen kepada distributor Pak? Kemarin setelah kita cek ada sekitar 25 industri minyak goreng yang masih belum merealisasikan komitmen Nah mereka surat cinta, surat teguran dari Surat teguran dari Menterin Ayo siapkan produksi minyak goreng curah subsidi dan salurkan Nah distributornya kalau nggak punya jaringan distributor kami bantu siapkan akses jaringan distributor yang lain Yang misalkan tugas dari presiden maka dilancarkan itu Jadi nanti tindak lanjut tegasnya seperti apa Bang Febri ketika nanti sudah ada 15 tadi Terus kemudian ada 15 produsen ya Terus kemudian sudah dikirim surat cinta tadi ya Surat teguran ya Pada mereka Diberi deadline kapan dan sikap tegasnya seperti apa kalau masih berlaku yang sama Jadi sanksi kami itu berjenjang atau bertingkat Pertama peringatan tertulis ini Jika tidak ada perubahan Maka ada denda Kami kenakan denda Nah kemudian denda juga tidak ada perubahan Atau juga tingkat kinerjanya masih belum cukup memadai Itu terakhir adalah teguran Bukan teguran, maaf Pembekuan izin usaha Nah ini jadi kalau kami tentu tidak ingin sampai memberikan sanksi kepada industri binaan kami Apalagi sampai pembukuan izin usaha Tapi demi kepentingan rakyat Dan kami harus tegas Kalau mensukseskan program ini Kalau terpaksa kami ya harus membutuhkan izin usaha mereka Kalau izin usaha industri ini kan mereka tidak boleh beroperasi Serius? Diaduk kayaknya ya Oh no Oh no Perlu luar berusaha gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perka ini Dihentikan Oh no 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 Sampai jumpa.